Saya, jangan-jangan buat aku Terlalu lama menunggu Belongkingkannya beda Udah gak ada yang punya ya Vin ya? Kadang-kadang orang masuk sekolah tadi Vincent kan bilang kan Saya pengen, rata-rata mereka pengen terkenal Kita ada kelasnya memang Tapi saya gak arahkan kesana, saya ingin kayak Desta Saya ingin kayak Vincent, saya mau jadi kayak dia Di mindset mereka pengen jadi kayak kalian Gak bisa It's okay to be inspired, but it's not okay Be a copycat Nah, ini bagus kata-katanya Jadi gak akan pernah kalian bisa jadi orang kayak Sini, gak bisa Tapi lebih bagus dari kalian dua siapa tau bisa Kemungkinan bisa, ada effort dilakukan Tapi kalo lebih bagus daripada saya susah lah Nah iya, kayaknya Lebih bagus sekali dari kamu bisa Jauh bisa Tapi Vin, yang gue liat dari lo sekarang Dipat lo, lo liburan Jalan-jalan terus Jalan-jalan terus Sekarang Sekolah lagi ngajar Terus di dunia Lu marah kemana omong lagi Caranya, lo presenting Masihkah atau lo fokus Fokusnya kemana nih? Program saya sendiri Mau reformat dengan bentuk yang lebih Lebih kaya lagi lah Lebih Semua generasi bisa liat Dan bisa menikmati Cuman sekarang lagi persiapkan sebuah program acara Traveling, tapi khusus buat E plus Oke Yang muda remaja-remaja Masuk mana-mana banyak Tapi yang duduk santai di kapal pesiar Minum begini Duduk Hostnya kaya berdua cocok tuh, Vin Oh, bisa coba 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 Yang shooting disini siapa? Kan jalan-jalan terus-terusan Waktunya lama Kan bisa dibikin on location gampang Oh yaudah Yaudah nih On location dari mana? On location dari mana? Mau jalan-jalan ya? Enak kan? Bener-bener Baik-baik, nah berikut ini Alvin Adam membuka sekolah nih Ini juga ada info sekolah-sekolah unik Yang disampaikan oleh Madam Dinata Silahkan Good evening class Saatnya teaching class With Madam Dinata Gaya ya? Gaya ya? Ciri khas Ciri khas Uniknya Bye Gayanya lebih kaya wanita malam gitu ya Emang iya? Kan ini tunai show Oh iya mereka tunai show Kalau acara pagi-pagi ada Jadi hari Senin sampai Jumat Kau usah promo Wanita malam yang baiknya Nah itu Malam juga Oke Langsung saja Madam akan kasih tau beberapa info Soal sekolah unik Yang pertama adalah sekolah The Beatles di Liverpool Anda tau dengan band legendaris asal Inggris yang bernama The Beatles Tak diragukan lagi pasti semua sudah tau Dan telah menjadi kajian akademik di Universitas Liverpool pada tahun 2009 Kampus ini terletak di kota asal personil The Beatles yaitu Liverpool Dan para peserta program ini akan mengikuti kelas selama 4 kali dalam 12 pekan Dan harus membuat desertasi sebelum dinyatakan lulus Cukup unik ya sekolahnya ya Pernah mendengar sekolah ini? Oh pernah Sekolah The Beatles pernah 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 Kan saya berapa kali ke Liverpool kan? Sobong banget Engga sobong kan ngasih tau jalan-jalan Ya Nah Anak saya pengen saya sekolahin disana Sekolah disana Sekolah disana? Iya Gaya lu Anak gua kan penggemar vital Lu sekolah di Indonesia aja mpot-mpot Berbulanannya lu Gitu baru ngobrolin ya Iya tadi baru ngobrol Sekolah sekarang mahal banget Iya Gak usah curhat ini langsung Oh di kita aja Berikutnya Sekolah mahal Berikutnya ada yang unik lagi yaitu Sekolah Sihir Grey School of Wizard Nah bagi para penggemar Harry Potter Pasti tau dengan Hogwarts Yaitu Sekolah Sihir tempat Harry Potter bersekolah Ternyata Tempat seperti itu Tak hanya ada di film saja Di dunia nyata juga terdapat sekolah sihir online Yang bernama Grey School of Wizard Ini adalah salah satu sekolah yang unik Unik banget ya Dan sekolah ini pertama kali dibuka pada 14 Maret 2004 Sebagai sebuah lembaga pendidikan di negara bagian California Luar biasa Sekolah Sihir Kayaknya di Indonesia juga ada beberapa ya sekolah-sekolah Apa ya Sulap kali ya Sekolah-selap Beda itu Sekolah Sihir Saya juga pernah kesana ke California kan Di LA itu Oke Betul California disini ada disililitan Itu kalideres Bu Itulah beberapa informasi dari Madam Soal sekolah-sekolah unik di seluruh dunia Good night class and tata Thank you Madam Binata Oke murid-muridnya sekolahnya Mas Alvin lebih ke mahasiswa atau pelajar SMA atau Kita ada corporate ya khusus ber-corporate Tapi kita ada regular class Regular ini terbuka untuk dari 12 tahun ke atas sampai dengan usia-usia university Sebelum university Karena ini adalah short course sebetulnya Coaching Lama-lama sekolahnya berapa lama? Tergantung ada yang 3 bulan Ada yang 6 bulan Ada yang 1 tahun Ada yang cuma 2 hari full untuk corporate Nah menariknya adalah Pilkada belakangan ini Oh ini Jadi ada beberapa kepala daerah mulai Calon kepala daerah mulai merasa bahwa public speaking itu penting buat mereka Baru nyadar Mungkin ya Karena gini cara orasi kan macam-macam Kalau wah 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 Ada teknik orasi yang mungkin beda sekarang Kena, kena saya pake sense, pake rasa Communication is about sense mutual and very simple Sangat mudah Tapi bagaimana kita grab orang dengan pake bandangan mata Eyes only can be, heart only can be satry heart Dan lain-lain gitu Kita pake itu supaya kena ke masa kita Nah Jadi lebih enak Dan kadang-kadang mungkin mereka perlu untuk dana untuk yang besar Ya Tapi dikasih ke dana disini Disana kasih besar lagi lari yang sini Bagaimana meyakinkan orang dengan cara berbicara kita Sesuai dengan personality kita Itu yang kena buat mereka Untuk ke masyarakat ya Untuk orang yang akan berbicara nanti Sulit ngajarnya sih memang Udah berapa? Udah banyak? Ada 5-6 calon kepala daerah Kalon hampir ke mana aja itu? Enggak boleh ya Saya megang peduli Fin kalau gue tanya Untuk orator Lo lebih memilih Obama atau Soekarno? Masing-masing punya ciri khas masing-masing Ya jadi You have to choose one? Well it depends on Karena satu berasal dari tempat kita Satu berasal dari negara lain Gak bisa disamakan Tekniknya beda Gitu Tapi kalau Bung Karno kok kayaknya Wah orator yang luar biasa Bokap gue aja sampe kalo denger pidato-nya Wah kayak terbius Beneran? Kalau aku balikkan ke kalian Kalian beda yang mana? Saya Soekarno saya Oke Kalau Obama saya Dia ngomong saya gak ngerti so Wah ini Kelihatan noranya gitu Kelasnya kan baca tekstnya Nah kalau pengajar-pengajarnya di sekolah Dari sekolah ini Kita punya Banyak rata-rata praktisi Praktisi Karena saya lebih Gini akademisi memang bagus Tapi rata-rata akademisi tidak menguasai Lapangan Banyak yang tidak menguasai lapangan Seperti Seperti para praktisi Nah ini saya inginkan adalah Saya inginkan adalah Orang harus tau bahwa dia punya ilmu Tapi bagaimana mempraktikannya Nah untuk praktisi Teman-teman kita juga Ada Tegas Pritas Soraya Oh Ada Sandina Malakiana Ada Faramaki Ada Yudhya Pasha Ada rata-rata memang kita pilih yang Kualitasnya Sama dengan Dengan apa yang kita cari gitu loh Dari si sekolah ASCO ini sendiri Kalau orang Indonesia kan suka dengan humor Ya Suka dengan jokes Dia ajarin gak untuk cara bagaimana jadi Presenter yang lucu Yang lucu Gini Ada kelas presenter Tapi gini Saya tidak membentuk orang jadi presenter Saya tidak menjanjikan bahwa di sekolah saya Anda akan bisa jadi presenter yang handal Enggak Di sekolah saya Anda bisa jadi public speaker yang handal Dari public speaker yang handal Silahkan Arahkan Mau kemana That's why at beginning tadi saya bilang You have to know exactly why you want it live Bukan cuma presenter aja Vincent Maunya apa dulu Maunya ini Dari ini apa yang harus dilakukan Ada step by step yang jelas Komunikasi itu harus terus menerus dilatih Makanya teman-teman punya program acara Terus latihkan sebenarnya ini Ya Kita bawa acara tapi kita latihan loh Dengan audience Cheat chat segala macem Lihat ini Ketemu setiap orang beda Mandangnya apa Pelajari be a good listener Be a good observer Gimana gayanya dia Setiap hari itu kita lakukan Makanya komunikasi simple Tapi mau atau tidak Gitu Kalau gak mau ya dapetnya gitu-gitu aja Gak ada kelebihan lain gitu loh Tapi kita sendiri masih sering apa Bingung dengan berkomunikasi gitu Pretend kali Pretend bingung kali Kurang udah sekelas begini Kurang udah sekelas begini Kurang udah sekelas begini Pint and death Alam aja komplit Gue Alvin Pernah denger FTV Azab how sombong gak? Tapi jujur Kalau boleh jujur Tadi Alvin datang jadi tamu hari ini adalah Dari tim kita udah nyiapin Berbagai macam games Berbagai macam gimmick Untuk biar seru Ternyata Gak perlu itu semua Udah seru ngobrol sama Alvin Adam sekali lagi Karena emang banyak pelajaran-pelajaran bisa diambil Gak perlu banyak gimmick Gak perlu banyak challenge Gak perlu banyak lelucon Untuk menjadikan sebuah program itu seru Dan dinikmati banyak orang Betul? Kadang-kadang kita perlu sih gimmick ya Tapi kadang-kadang menyampaikan sesuatu Buat saya pribadi Gak harus melucu kalo emang gak lucu Gitu loh Jadi kadang-kadang kita yang gak biasa lucu Kita berusaha melucu-melucu Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan satu Jangan ingin keliatan pintar Malah tidak keliatan pintar Gitu Jadi yang banyak terjadi di Tempat kita ini Adalah di Apa Rana kita ini Banyak sekali Entertainer Ataupun Host anchor Yang ingin sekali terlihat pintar depan kamera Ingin keliatan pintar Malah tidak keliatan pintar Nah Kenapa? Karena dia ingin keliatan seolah-olah memang pintar Kalo emang pintar keliatan kok Gerakan Penguasaan materi Cara berbicara Cara bertanya Cara melihat Gerakan tubuh Kelihatan kalo dia menguasai Dan kelasnya dimana Oh ya Gitu pasti gitu Jadi gak usah Ingin keliatan ini keliatan itu Gak usah Kalo emang lucu ya lucu-lucu aja Kalo gak lucu jangan dipaksain Itu di dunia entertainment Ya Lalu di dunia politik Banyak sekali orang-orang Tidak baik yang sebaik Banyaknya Pinsen Pinsen Ini lu lu Kritis kali Kritis kali Kami mungkak mungkak saya ini Mbak-mungkak Thank you sekali lagi Alvin Adam Thank you so much Thank you Thank you Thank you Alvin Thank you Ketik buat sekolahnya Kayak lagi banyak ilmu ketika Alvin Adam datang kesini Nanti saya ngajar lah Nanti saya ngajar lah Najar apa Najar ini Ada mata kuliah olahraga gak Saya ngajar ini Kalo gue gak Gue lebih kepada apa Dunia politik Sosial Berhubungan dengan orang Betul gak? Lihat saya yang lenter lagi nih Azap lagi Oke terima kasih Alvin Terima kasih Alvin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih